selamat menikmati jadi pengalaman di program dan kesmas memang kita memenuhi beberapa tindakan-tindakan kecurangan tadi saya memperhatikan tayangan Prof. Laksono ada satu pak yang belum muncul disini karena jam kesmas itu kan dan lainnya masuk ke rumah sakit itu kan sudah langsung ditransfer ada di rekening rumah sakit itu penyalah gunaannya sebelum ada pelayanan bahkan kita temukan di beberapa rumah sakit dananya dipakai untuk pilkanda nah terus dana dipakai tidak sesuai dengan peruntukannya bahkan sudah ada beberapa kasus yang sudah masuk ke jaksaan, kepolisian, dan seterusnya itu sudah ada dilihatkan tadi yang disuruti baru pada aspek bagaimana fraud itu terjadi lebih teknis sifatnya tapi yang lebih manajerial juga sebenarnya ada gitu kan tapi baiklah dari kesempatan ini saya mencoba mengidentifikasi dari beberapa potensi adanya fraud atau kecurangan yang dilakukan di dalam praktek atau dalam pelaksanaan program jam kesmas mungkin ini hanya sebagian saja jadi ada beberapa contoh ya ada kasus-kasus yang muncul memang sering kita jumpai di beberapa paskes nah sesungguhnya dari 1712 presentasenya relatif sedikit tetapi kalau dibiarkan persis seperti yang Prof. Laksono sampaikan tadi potensi kerugian negara juga secara kumulatif menjadi besar cuma persoalan ini kan tersebar tersebar di beberapa kalau pendekatannya ke provider berarti tersebar di provider kemudian juga yang perlu kita juga sikapi adalah satu pola yang dari view for service ke prospektif pembangun ini satu persoalan atau sikap mental yang menurut kami pengambangan kami ini belum bisa clear terutama bagi pemerintah pelayanan itu sendiri karena kami baru saja mendapatkan laporan kasus terjadi di salah satu rumah sakit milik ya katakanlah kita kan disini ada provider itu dari mulai punya pemerintah punya pemerintah daerah punya BUMN punya swasta punya TNI punya POI kan itu kan providernya atau pemberi pelayanannya ada salah satu ini kasusnya belum lama terjadi bahwa dia itu sebetulnya peserta JKN sudah masuk dalam tahun 2014 ini tiba-tiba dia sudah masuk ke salah satu rumah sakit dan harus diberi tindakan dengan menggunakan implant implant itu harus beri gitu lho dipakai peserta JKN nah pada saat dia konsultasi ke kami gitu ya kekosurasi ke kami tiba-tiba kami informasikan bahwa manfaat yang diterima oleh peserta JKN adalah komprehensif sepanjang itu yang dikasih mendis artinya tidak ada lagi beban yang harus dikeluarkan oleh peserta nah setelah dikonfirmasi dan disampaikan hal ini kepada pemberi pelayanan tiba-tiba harus dirujuk karena kalau mau dilayani disini kita harus memberi jumlahnya sendiri milahnya sekian nah tapi karena kita sampaikan bahwa peraturan kita menetapkan seperti ini akhirnya dia dirujuk itu juga salah satu bentuk juga yang mungkin bentuk kecurangan nah ini juga ada beberapa kasus yang bisa terjadi dan terutama juga untuk pasien-pasien yang periode penyembuhannya membutuhkan waktu yang panjang kan kita dalam inusibus itu ada ada episode yang terbatas nah ini untuk kasus yang panjang kalau dia teruskan kan tidak bisa diklaim karena ada batas maksimal kan nah ini juga ada crowd disana misalnya kerjasama dengan salah satu panting misalnya kan gitu kerjasama panting jadi ini masuk dulu satu episode keluar taruh di panting beberapa hari kemudian masuk lagi seperti itu itu ada terjadi juga mungkin tidak saya sebutkan kasusnya apa pasti saya bisa menduga bahwa ini ada yang membutuhkan episode yang panjang yang berulang gitu kan nah itu juga nah ini yang 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 seperti ini nah juga karena mental set dari pemberi pelayan yang masih before service dianggap bahwa setiap dianggungsa itu harus melalui pemeriksaan nah setiap tempat pemeriksaan itu ada hal selama ini kan rumah sakit menantapan tarif padahal kita kan menggunakan paket nah ini kadang-kadang juga secara sepihat kalau itu sudah terlanjut dilakukan dan tidak bisa diklaim dalam minasi bijis atau ini diargi dia akan membebankan ke pasien ini juga muncul banyak terjadi seperti itu itu dari dari sisi pemberi pelayanan dari sisi peserta juga belum lama ini waktu jam kesempatan sebelum dialihkan ke JKN itu sudah terjadi pemalsuan pemalsuan terhadap kartu identitas dan itu ditemui nah ini juga mungkin barangkali ini akan berulang kasus-kasus seperti ini karena mereka ternyata bisa memasukkan karena memang security cardnya itu belum maksimal sehingga bisa-masti bisa ditiru jadi itu tidak terjadi dan itu banyak laporan waktu itu ke tempat kami bahwa ternyata yang bersambutan menggunakan kartu persis bentuknya tapi setelah di cross-check dengan nomornya punya orang lain seperti itu ini gambaran-gambaran yang terjadi nah tadi sudah kalau di internal software memang peluang itu ada kecurangan-kecurangan itu ada bagi up-coordinasi seterusnya dan ini barangkali yang menurut khawat kami ada tiga pendekatan yang perlu ditempuh ya dari aspek pembinangan tapi kalau memang kecurangan itu masif ya mungkin apakah itu bisa dikategorikan sebagai tindak kriminal terus terang kami belum bisa mendeskripsikan apakah ini masuk dalam wilayah kriminal sehingga dia bisa ditempuh dengan dengan apa tindak pidana karena kita belum punya satu rumusan yang jelas tentang kecurangan yang ada di pelayanan kesehatan terus kemudian juga nominalnya karena ini begitu bervariasinya dan kompleks dan setiap vaskas itu juga mungkin nominalnya ada yang besar ada yang kecil tapi kalau yang besar itu mungkin bukan karena faktor faktor ini kecurangan seperti ini tadi dana sudah dimasuk di rekening rumah sakit kemudian digunakan untuk belanja yang lain tanpa laku itu nilainya nilai haram memang tapi kalau yang berbindahan ini nilainya relatif masih ukuran jutaan lah kecuali kalau di kumulatif satu tahun nah ini siapa yang bisa mengidentifikasi atau sekaligus mengintervensi dan sekaligus mengawasi dan terus-terusnya seperti itu itu yang kita belum punya metodenya maka sesungguhnya di jangkus semata sudah ada tapi yang baru kita handle yang sifatnya dengan menang yang relatif signifikan tapi kalau yang paling kita hanya dapat laporan dari via verifikator Pak ini ada potensi kecurangan dengan kasus blablabla lalu langkah kita apa ya paling kita cuma kalau yakin itu terjadi ada potensi kecurangan kita konfirmasi kita tidak layakkan dulu kan paling begitu artinya baru tenjakan sembuh ketidak lain nah tapi kan artinya menunda menunda persoalan nah baru kalau memang kasus itu besar baru di dikumpulkan kita kita apa kita pertemukan atau bahkan kalau memang sifatnya itu mendesat bisa kita menunda beberapa pihak untuk diselesaikan sebetulnya tapi memang kita mempercayakan otoritas untuk melayakan atau juga melayakan memang pada verifikator nah persoalannya selama ini verifikator kita belum memiliki kemampuan yang memadai kalau kita dihadapkan kepada kondisi-kondisi yang betul-betul kaitannya dengan masalah-masalah medis sangat kuat gitu kan apalagi kalau background siapa sebagai verifikatornya tidak punya lalu ke belakang medis sehingga dia bisa memberikan second opinion terhadap apa yang sudah dilakukan lalu pemberi pelayanan dan juga ada memang masih di dalamnya itu diperi nah ini apa istilahnya pak misalnya oh ini bisa dikondongan inasibigis tapi sebelumnya masih ada lagi atau apa semacam diagnosa lain ini yang menjadi kadang-kadang kasihan pasien itu sudah dosa masih harus berbos sendiri obatnya dan seterusnya seperti itu tentu memang masih dicumbai nah ini kalau kita amati itu memang relatif punya kesulitan tersebut untuk bisa memastikan apakah ini terjadi kecurangan atau tidak karena pada saat dia memberikan satu resep dia sudah otomatis apa yang menjadi diagnosa utama katakanlah atau dia ada obat-obat tertentu yang katanya tidak di cover tidak di cover sehingga harus ditebus tempat lain dan dibayar sendiri itu masih banyak dijumbai seperti itu cuma banyak sedikitnya ini memang kita mengumbuhkan jumlahnya relatif memang ada kesulitan sendiri jadi jadi kemudian juga kalau misalnya memang maaf kalau misalnya pemberi pelayanan itu ada satu kongsi atau kerjasama dengan pihak-pihak tertentu nah biasanya dia disitu juga tidak sepenuh hati memberikan pelayanan dengan sebaikan tapi cenderung dia merujuk ke faskes-faskes yang mungkin barangkali disana dia sudah terdaftar namanya sebagai pemberi pelayanan yang katakanlah dengan benefit yang lain seperti itu nah ini barangkali gambaran-gambaran identifikasi nah juga ada terjadi kecurangan-kecurangan lain yang tadi mengenai cara menagih klaim jadi ada hal yang sifatnya administratif ada hal yang sifatnya di Indonesia ada ada memang berlebihan dalam memberikan satu katakanlah kalau misalnya memberikan resep obat misalnya jumlahnya volumenya dan jenisnya itu mungkin secara esensial dia cukup dengan menggunakan sekian jenis obat tapi kadang-kadang disitu dalam apanya statusnya dia harus apa resepnya dia harus menurut yang kemungkinan tidak harus dikonsumsi seperti itu jadi itu juga terjadi banyak memang kita coba beberapa yang kita alami pada saat jangkus mas tapi memang ini belum ada upaya tindak lanjut yang apa yang signifikan karena kita masih selama ini disibukan untuk menangkap tadi pak yang yang besar-besar yang besar-besar kami baru kemarin dari Sumatera Utara Bareskrim Sumatera Utara datang ke kita kami juga udah pernah jadi saksi ahli di Banten untuk kasus yang di Cilegon dan masih ada bahkan di Jawa Tengah ada itu sampai nilainya 3 miliar lebih tapi belum diselesaikan dan ini hal-hal sepertinya menyisakan persoalan sebenarnya setelah program ini kita alihkan ke JKN yang diselenggarakan BPJS Kesehatan tapi sisa persoalan ini masih ada dan ini memang belum jadi ini sebenarnya satu gagasan yang baik kalau memang ada upaya-upaya untuk melakukan antisipasi atau pencegahan untuk tidak terjadinya kecorangan-kecorangan dalam memberikan pelayanan hanya kalau kita lihat kalau dari sisi ini si BPJS sendiri memang kita kan ada satu periode dimana bisa dilakukan semacam evaluasi atau review 2 tahunan bahkan ini belum 2 tahun rencananya akan dilakukan ya ya makanya itu kan normatifnya kan 2 tahunan tapi ini nah ini nanti kita minta kesepakatan kita bikin kesepakatan idealnya berapa yang bisa rentangan waktu karena kalau terlalu sering juga kalau karena kecenderungan kita Pak terhadap tarif itu tidak pasti ada tuntutan naik kalau frekuensinya sering ini juga apa ini juga baik gitu loh dari dari aspek itu semua nah kita lihat dalam kasus-kasus tertentu sudah kita akomodir ya kan contoh kemarin kita menggunakan surat edaran bahwa untuk obat yang bisa satu bulan kita kasih kesempatan seperti itu tapi sifatnya adalah untuk melihat kondisi-kondisi tertentu tapi kalau semua kita evaluasi dengan frekuensi yang pendek dan cenderung dia menuntut semuanya dinaikkan ini ya barangkali agak menyulitkan juga buat kita paling gak ada satu kurun waktu yang ideal yang bisa kita sepatutnya jangan sampai ada kesan bahwa ini memang masih satu apa ya satu diskusi yang menarik antara provider yang dikelola secara privat dengan provider yang memang dikelola secara publik gitu kan nah tapi kan kita harus ada ketemu satu titik tertentu dimana semuanya happy ini masalahnya kembali kesepakatan itu bisa dilakukan dalam kurang waktu berapa lama begitu pak ini mungkin gambaran-gambaran ya jadi tentang waktu itu sendiri memang dialami di jambus mas dan menarik tapi memang sampai saat ini kami belum bisa melakukan upaya-upaya apa semakin tindak lanjut baru kita yang tindak lanjut itu memang sudah masuk ke ranah penegakan hukum misalnya di kepolisian maupun di kejaksaan dan ini juga masih jalan terus kami masih melakukan secara garis besarnya apa yang disampaikan terhadap pengalaman pada saat kami menenggarakan program jambus mas terkait dengan fraud yang terjadi masih 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 Terima kasih.